oke ini teman-teman jadi kita lagi nungguin yang murai batu trotolan tadi sebelum kita burung lagi ngeplong-plong aja nih teman-teman ya jadi kita informasikan nih beberapa teman kicomannya barangkali dari teman kicomannya penghubung murai batunya lagi cari untuk yang kerotolan bisa informasikan diapit dengan susak biru ya susak biru kelamin jantan nanti pasti tengahnya nih teman-teman sebelum kita shoot ini burung lagi ngeplong-ngeplong teman-teman untuk kerotolan jantannya Mas Hafiz ini kelamin kacer bagaimana ini jantan sih mas jantan oke berapa betinanya Rp150.000 jadi ada betina harganya berapa nih hasilnya cukup Rp450.000 cak hijau iya cak nopeng nopeng body big body big jantan tulen jantan tulen Oke yang mana Mas Hafiz burung ini sayapnya hampir sama seperti kayak apa hijau banyuwangi ya Mas Hafiz ya Nah seperti ini teman-teman harganya cukup rp450.000 oke Mas Hafiz jadi kita tadi udah pantau ya di akhiran untuk gilpong pendeta buat part yang pertama dan kita lanjut untuk part yang kedua pastinya ada burung yang lain yang belum kita pantau dan pastinya istimewa ya Mas ya memang harganya juga akhirnya komentar siliat langsung Oke lanjut kita pantau Mas Hafiz buat part 2 teman-teman pertama kita mulai dari masoran hadal untuk jenis burung kinoi dan ini untuk yang kelamin jantan seperti ini untuk tampilannya patungan burung lulus teman-teman harganya berapa sih mas Hafiz itu Rp320.000 Rp320.000 saja teman-teman ya bisa kinoi kelamin jantannya oke pantauan hari ini mulus-mulus teman-teman untuk kinoi ya sebelah kanan teman-teman ada poxen mantel nih poxen mantel harganya berapa mas Hafiz ini cacat mas tadinya Oh rizyakan ya oke yang berminat silakan harganya berapa nih Rp100.000 saja teman-teman untuk poxen mantelnya ya tersedia di kiosnya Langang Jaya jadi ini kekurangannya di bagian kaki saja teman-teman biasanya ada juga dari teman kisomannya yang cari minusan jadi kita informasikan juga teman-teman kita lanjut lagi buat selengkapnya bergeser ke pitohui seperti ini teman-teman tampilan dari burungnya ya video pitohui nya stoknya aman ya mas ya aman harganya berapa ini harganya kalau pitohui Rp750.000 Rp750.000 saja teman-teman untuk jenis burung pitohui nya stoknya juga aman ya pantauan burung juga mulus-mulus teman-teman dari pitohui nya di atasnya tersedia ada jenis burung apa ini Mas ini namanya bodang Papua kebodang Papua Oke masih di area Papua ya teman-teman harganya berapa nih kebodang Papua Rp950.000 Rp950.000 saja teman-teman dari jenis burung kebodang Papuanya dan masih di jalur burung Papuanya teman-teman kali ini kita bergeser pantau dari cucak emas burungnya mulus-mulus teman-teman ya kita bisa pantau bareng-bareng dari cucak emasnya untuk harga di nota berapa nih Cak Mas nih mohon ditunggu sebentar teman-teman karena sedang melayani konsumen ya Nah untuk harganya teman-teman buat yang bodoh di nota Rp600.000 dan kalau untuk yang bodoh di nota Rp650.000 dari cucak emasnya untuk selengkapnya kita bergeser pantau dari Pogse Jambul Sumatera nya juga tersedia seperti ini untuk tampilannya teman-teman dari Pogse Jambul Sumatera nya untuk harga perekornya cukup di nota Rp480.000 saja teman-teman dari Pogse Jambul Sumatera dan sok aman kita kasih sampelnya saja ya di sebelah kanannya ada Pogse Mandarin harga Pogse Mandarin berapa nih 100 ribuan teman-teman pantauan burung mulus ya dari Pogse Mandarin nya dan selengkapnya teman-teman tersedia juga dari Seberapin untuk yang lokalnya ini pertampilannya teman-teman ya harganya pasangan teman-teman dan sepasang di nota Rp50.000 Oke Rp50.000 teman-teman untuk sepasangnya sebelah kirinya tersedia ada masalah handal dari Yuhina teman-teman ya perekornya berapa nih masih cukup Rp250.000 saja teman-teman dari Yuhina nya dan disini juga menyediakan teman-teman atau tersedia untuk stok dari Sibun spek yang bagaimana nih Nah itu gatoran gatoran punya di nota metanya 300.000 Rp300.000 ya dan untuk stok juga ada berapa ekor nih ada tiga ekor ada tiga ekor teman-teman ya penampakan solot dari Jakal Papua ya Oke ini dari Bapaknya nih Bapaknya dari mana ini Pak nih dari Dibinong Wow Dibinong lumayan ya jaraknya ya rekomendasi apa ya ya siap Oke menurut murah meriah murah meriah ya Oke terima kasih Pak sudah mampir ya sehat selalu amin Oke teman-teman kita berlanjut lagi dan buat selengkapnya ya kita pantau dari jenis burung Jopin atau Ekekeling teman-teman untuk harga di notar berapa Mas untuk harga cukup di notar Rp550.000 dari Ekekeling atau Jopin nya teman-teman ya berlanjut ke jenis burung beranjangannya teman-teman ada beranjangan NTP untuk perekornya berapa nih Mas perekornya cukup di notar Rp200.000 ya dari beranjangan NTP nya untuk lamin nanti tinggal langsung rapas tiket saja ya atau request dan berlanjut ke Cucak Pantai asli Sorong punya teman-teman ya Nah toh hari ini lagi banyak di Jokowi Alangun Jaya teman-teman pantau rata-rata mulut sih ada juga untuk spes yang bodol nih ya harganya berapa nih Mas perekornya kalau yang mulut yang mulutnya di notar Rp750.000 untuk yang bodol berapa nih bodolnya 700.000 untuk bodolan dari Cucak Pantainya selain dari Cucak Pantai tersedia juga ada jenis burung Cucak biru nah ini ada trohat ya teman-teman Cucak biru trotolan jantan ada juga yang sudah usia dewasa warnanya ya yang sakit banget nih teman-teman api hari masuk buat harian juga oke pokoknya teman-teman kalau harga berapa Mas Apis kalau yang mulut ini tidak setengah yang mulut Rp350.000 yang bundol ada Oke juga yang bundol nih teman-teman ada satu ekor ya trotolan berapa nih bundolnya itu 300.000 untuk bundolan dari Cucak birunya teman-teman untuk berikutnya kita pantau juga tersedia ada masaran apa nih apa sebak Mas katem ya harganya berapa nih katem apa sebak ya cukup Rp380.000 Rp380.000 saja teman-teman dari katemnya dan kita bergeser ke sebelah kanan tersedia untuk stok terbaru hijau selanggung jaya ada cucak hijau bodinya big nih teman-teman ya pantauan burung yang pun mulut jangkau hari ini pokoknya aman nah ini warnanya juga cerah-cerah banget teman-teman ya ada juga nih untuk yang bundolan teman-teman ya buku kita pantau dulu satu persatu oke parunya tebel teman-teman budinya juga gede ya nanti kita coba unboxing deh pin burungnya biar para teman lagi coba nih yang penasaran oke kita pantau dulu teman-teman seperti ini untuk unboxingnya dari cucak hijau bodi bignya paru tebel ya baru tebel sternya udah nampak kurung gemukkan dimasukur uh daging semua ya mas habis ya daging mentah ya mas habis lagi mentah hahaha kalau matang harganya berapa sih mas habis ini cukup Rp600.000 Rp600.000 oke cukup di notan Rp600.000 teman-teman bundol mulus nih bundol mulus sama milih oke teman-teman ya bundol mulus harganya cukup di notan Rp600.000 dari cucak hijau bodi bignya teman-teman silahkan ya buat penggemar dari cucak hijau ya kita langsung rapat dan dipantau-pantau teman-teman mas habis cucak hijau harga Rp600.000 itu terbilangnya terjangkau ya karena biasanya enam setengah ya mas ya oke Mas saya yang minta yang murah dong tapi burungnya mulus nominus nih ada 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 berapa ekor mas ini cukup satu ekor lagi satu ekor aja harganya berapa nih harganya cukup Rp450.000 cak hijau ya cain nopeng nopeng bodi big bodi big jantan tulen jantan tulen Oke yang mana mas habis ini mas kita coba pantau teman-teman ini dia untuk tampilannya ya oke udah nopeng dan udah seter dan gimana nih mas nih ini cak hijau medan oh medan oke tapi untuk bagian sayap hampir kayak ke Banyuwangi ya mas ya jadi hijaunya seter Tosca teman-teman ya cuma dia kepalanya warnanya agak agak kekuningan ya Mas Hafis boleh unboxing gak Mas Hafis seperti ini teman-teman untuk unboxingnya ya nah penampangan untuk sternya dan sayapnya Mas Hafis coba kita pantau nih sayapnya hampir sama seperti kayak apa ya di coba Nyuwangi ya Mas Hafis ya Nah seperti ini teman-teman harganya cukup diletak Rp450.000 stoknya ada satu ekor ya Oke ada satu ekor doang teman-teman jadi ini untuk KTP yang Medan yang Medan Oke yang Medan punya teman-teman silahkan ya tapi untuk suara sama ya mas ya suara sama dan itu penampangan dari cak hijau big buat yang Jawa ya berlanjut ke jelis burung anis ya teman-teman teman-teman hari ini masih tersedia di gosrenya Langung Jaya dari anis merah yang dari Bali teman-teman atau ringnya ring Bali seperti Aris Kinga Raja Bobi Vista ya atau lainnya teman-teman jadi sudah pilihan jantan harga anis berapa nih Mas Hafis Oke di nota Rp900.000 teman-teman yang dijamin jantan ya dan buat selengahnya teman-teman kita pantau dari jenis burung beranjangan borne nih teman-teman ya harga yang normal teman-teman di nota Rp1.500.000 ya normalnya ya itu ya Rp1.500.000 ya Nah ini teman-teman yang normal tersedia ada dua ekor ada juga teman-teman di nota Rp300.000 dari jenis burung beranjangan borneonya nanti yang sebelah kiri teman-teman ya jadi tengkleng nih teman-teman ya yang sebelah kiri pohonnya teman-teman dan ada satu ekor ini pantau untuk masaran handalnya ada panca panca warna lokal suaranya seperti ini teman-teman ya lumayan juga kalau tuh lagi nempak teman-teman dari panca warna lokalnya juga masih aman harga panca warna lokal berapa nih Mas Hafis di nota Rp600.000 saja teman-teman dari panca warna lokalnya aja barangkali jadi teman-teman yang mantau nih tinggal gurukin jadi ujung nomor tiga ya nomor tiga teman-teman bisa jadi jadi burung yang ngelakahan teman-teman ya silahkan jadi kita pantau juga pas lagi bunyi ya Oke masih bunyi juga teman-teman ya dan buat selengkapnya teman-teman kita pantau juga ya tersedia nih untuk buku kacer teman-teman ada tiga ekor untuk yang dua nih teman-teman dari trotolan ya Oh tiga-tiganya nih teman-teman Mas Hafis ini kelamin kacer bagaimana jantan cuma jantan Oke berapa nih Mas Hafis rotol itu 230 aja 230 yang betina itu 150 Oke betinanya 150.000 jadi ada betina satu ini teman-teman makanya warnanya kelabu ya dan ini untuk harganya teman-teman sangat terjangkau banget teman-teman trotol biasanya 280.000 ya untuk yang mulus biasanya sampai 300 teman-teman dan ini cukup 200 250.000 teman-teman jadi harga benar-benar terjangkau dan stoknya ada dua ekor nih teman-teman ya siapa cepat dia dapat teman-teman silahkan untuk penghobi dari jenis burung kacernya kacer daput ya oke ini kita lagi pantau teman-teman untuk susah kerowo ya pantauan burung mulus dari susah kacernya dan untuk harga di nota 7.000.000 teman-teman ya 7.500.000 speknya seperti ini teman-teman dan ini untuk kacernya yang dari tangkarat teman-teman ya bukan yang hutan oke ini teman-teman jadi kita lagi nunggu ini murai batu trotolan tadi sebelum kita ini burung lagi ngeplong-ngeplong aja nih teman-teman ya jadi kita informasikan nih buat teman kicomannya barangkali dari teman kicomannya penghubi murai batunya lagi sehari untuk yang trotolan ini saya informasikan di apit dengan susah biru ya susah biru kelamin jantan nah ini pas di tengahnya nih teman-teman sebelum kita shoot ini burung lagi ngeriwi ngeplong 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 teman-teman untuk trotolan jantannya nah mungkin karena kena flash teman-teman ya jadi berhenti atau mungkin kaget tapi ini informasikan buat teman kicomannya nih silahkan nih ya teman-teman yang lagi sehari untuk murai batu trotolannya nah ini udah terpanto nih ngeplong ngeplong dari tadi teman-teman cuman kita shoot lagi gak dapet lagi ya kita tungguin udah lumayan lama teman-teman hampir 15 menit nih kena flash gak mau bunyi lagi teman-teman tapi kita udah pantau jadi saya rekomendasikan buat teman kicomannya yang lagi sehari trotolan jantan murai batunya jadi kita berlanjut pantau untuk murai batu trotol jantan teman-teman hari ini di kiosya Langung Jaya juga selalu tersedia ya seperti ini untuk tampilannya teman-teman nah untuk bodinya bodi gede juga jauh-jauh lebar teman-teman ya dan memakai ring oke ini tampilannya ya nah ini ada juga yang kiriwit nih oke teman-teman jadi kita juga dapat pantauan buat yang lagi kiriwit aja nih teman-teman ya bagian ujung ke tembok nih dibawah tusak pantai ya jadi nanti tinggal screenshot yang mau pesen-pesen kasih tahu sama pemiliknya teman-teman ini kita udah pantau ya trotolan jantan lagi badan kiriwit kita coba nggak perjelas ya atau lebih dekatnya untuk spek burunya nah seperti ini teman-teman bodinya gede ya ulek banget teman-teman untuk mata juga belum dan dari tulangan kakinya juga kita pantau gede-gede teman-teman ya warna metalnya juga udah nampak pokoknya untuk bikinnya Langung Jaya ya banyak pilihannya teman-teman buat boleh batu trotol jantannya ya kita pantau dulu satu persatu ya miringnya ring apa sih Mas Apis tuh oke ring peternak teman-teman ya Nah seperti ini speknya dari trotolannya teman-teman ya pokoknya tadi kita yang udah bunyi udah coba pantau dan informasi buat teman-teman dan yang lainnya untuk sepinnya juga kita udah pantau teman-teman harganya Mas Apis di spot di nota berapaan sih nah untuk harga di nota 900 ribuan teman-teman ya dari mureh batu trotol jantannya silahkan dan untuk stoknya pokoknya banyak pilihannya langsung berapa dari pantau teman-teman dan kita masih berlanjut teman-teman pantau buat spek mureh batunya hari ini kita lanjut lagi pantau untuk yang kelamis betinanya itu dan pastinya yang lokal asli punya ujian teman-teman ya atau yang KTP Medan ini ada yang bodol ada yang mulus nih Mas Apis iya kan harganya mungkin untuk berapa nih kalau yang mulus ini 400 ribu yang murus 400 ribu yang bodolnya Oh gunungan kayak gini ini dua setengah dua setengah teman-teman ya murah batu usia dewasa berapa ya oke Pak toh oke teman-teman cukup di nota 250 ribu tuh warnanya pelabuk banget nih teman-teman untuk top juga aman teman-teman silahkan ya silahkan berapa dan dipantau dan masih dipantau untuk yang kelamis betina dari mureh batunya teman-teman dan ini untuk pantauan yang mulusnya ya seperti ini untuk kecilannya juga aman teman-teman cukup 400 ribu buat mureh batu petina yang mulusannya nah nih Mas ganteng lagi siap-siap ya nge-pack nge-pack atau packing packing jadi teman kisoman ya yang mau berpesan online-online tinggal halo-halo saja sepil burung sudah dikasih tahu atau di video kan cocok transfer barang disiapkan dan dikirim ya Oke pokoknya di halo halo gitu ya Oke dan buat berikutnya teman-teman kita pantau mureh batu untuk sepasang teman-teman ya jadi ekor-ekor sekandar teman-teman 18-an ya jadi untuk yang jantan sebelah kanan petinanya sebelah kiri teman-teman kondisinya untuk burungnya ini teman-teman lagi mabung waktu kita review dari pertama nih dari mabung nah sekarang ini kondisinya lagi jokor teman-teman untuk yang jantannya pantauannya udah mulus ya buat yang telah minjantannya dan untuk petin ini di atas teman-teman harganya pun sekarang turun yang tadinya sepasang di nota 1.800.000 hari ini cukup di nota 1.700.000 sepasang mureh batu medan ya teman-teman silahkan dan untuk harganya ini ada untuk satu pasang maksudnya teman-teman ya yang ingin lagi cari atau mau coba ternak dari mureh batunya seperti ini untuk penampakannya warnanya enak juga teman-teman baru tebel dan launnya juga jauh-jauh lebar ya jadi seperti biasa teman-teman ya kita coba pantau untuk setek yang kacorannya ini kita lagi coba untuk trek mureh batunya teman-teman ya udah ada yang mulai membuka suara teman-teman yang lain masih pada pasang badan ya oke ini udah mulai galak juga nah sebelah ananya juga udah mulai teman-teman ya pantauan burung mulus-mulus teman-teman ya nah ini ada juga yang masih peloroknya masih ada nih teman-teman ya untuk kondisinya atau space burungnya hari ini lagi pada enak nih teman-teman pantauan badannya ya pada jatuh-jat ini enak banget bener-bener teman-teman pasang badan jatuh-jat ini ada juga yang masih pelorok hitam jatuh-jat ini jatuh-jat ini jatuh-jat ini enak lagi nih teman-teman untuk kandang merah ya di pantauan master burung nih yang ikut nih teman-teman kandang merah enak nih walaupun belum buka suara gaya maynya ya nanti tinggal disesuaikan para teman-teman saja disesuaikan untuk pilihannya masing-masing ya ini untuk ekor hitamnya juga enak materinya udah lumayan nih teman-teman ya untuk ekor hitam nah ini nyebab suara sisa hijau nih teman-teman buat si peloroknya terima kasih up-up-up bodinya juga bodi gede daun-daun lebar ya teman-teman untuk kore batu yang spek gacorannya Oke Mas Apis kita sudah pantau untuk suaranya ya kita mulai untuk harganya dari yang ekor hitam harganya di notap berapa nih kalau ya ekor hitam ini cukup 2 juta 2 juta saja teman-temannya ini Oke teman-teman untuk ekor hitamnya nah disini ini untuk kandang ebot ekor berapa Mas Apis ekor ini ekor 21 ya Oke teman-teman ini tinggal lungung ke bawahnya saja karena Mas Apis sudah lamper kita montong lama-lama ya harganya berapa nih kalau yang ini 2 juta 3002 juta 300.000 untuk sebelah kirinya Mas Apis ini ekor berapa nih ini ekor 21 harganya sama Oke 2 juta 300.000 kalau ini Mas Apis ini ekor 23 Oke ekor 23 ya harganya kalau ke 23 itu 4 juta 24 juta 200.000 Nah ada juga teman-teman untuk yang geloroknya harganya berapa nih untuk geloroknya ini cukup tiga setengah tiga juta 500.000 saja teman-teman ya untuk yang geloroknya dari spek more batu jatuh ranya dan buat berikutnya teman-teman kita jumpa pantau ya tersisa atau tersedia juga dari jenis burung OPT untuk harganya perekornya cukup minota 80ribuan teman-teman dan ada empat sekot dari OPT nya untuk kelamin nanti tinggal request saja ya atau langsung pantau video teman-teman Oke Mas Apis ya makasih untuk waktunya ya sama-sama Oke sehat selalu amin mudahkan urusan dan rizkinya pastinya lancar ya Amin dan untuk khususnya ini menjadi rekomendasi buat para teman-teman ya harganya terjangkau kualitasnya mantul dan pastinya amanah Mas Apis ya Oke terima kasih Mas Apis Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman sampai disini dulu untuk informasi stok dan harga burung di Kios Langan Jaya Pasar burung Pramuka landai dasar ya tersedia ada burung lokal dan diimput dari bahan sampai gacor teman-teman silahkan tinggal langsung rapat dan dipantau Nah untuk pemesanan seperti biasa lanjut di halo halo saja nomor biasanya kita cantumkan di deskripsi kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati